Intro Polisi amankan 1 kg sabu dari tempat sampah Diduga terlibat isis pengangguran di bekuk petugas Stadion Persiba terancam tanpa kursi penonton Intro Selamat pagi sodara Apa kabar anda hari ini sejumlah berita menarik khas Kompas TV Akan kami hadirkan dalam Kompas Balikpapan edisi Senin 24 April 2016 Bersama saya Kalina Jaru selamat 30 menit ke depan Inilah Kompas Balikpapan selengkapnya Intro Tidak informasi yang pertama sodara jajaran reserseh narkoba Polda Kalimantan Timur Mengamankan lebih dari 1 kg sabu di sebuah tempat sampah Di kawasan Pasar Segar Balikpapan Senin Malam Tiga orang terduga kurir diamankan terkait penemuan sabu tersebut Sementara pemilik dan pemurusan sabu masih dalam pengejaran polisi Narkotika golongan satu jenis sabu seberat 1,20 kg ini Diamankan jajaran reserseh Koba Polda Kalimantan Timur pada Senin Malam Dari salah satu tempat sampah di Pasar Segar Balikpapan Sabu ini disembunyikan di dalam kotak kardus minuman kemasan Yang dibungkus plastik warna merah Dan diletakkan di posisi paling bawah untuk mengelabui petugas Selain itu petugas mengamankan tiga tersangka Muhammad Nur Erfendi warga Balikpapan yang akan mengambil sabu tersebut Serta dua tersangka lainnya Asar alias Omen serta Dwi Herawono Sementara untuk pemilik dan pemesan yang diketahui berasal dari kota Bontang Tengah diburu petugas Ada tersangka kelari Juga dengan asal tiga jenis sabu Barang itu ada satu bal Ya, satu bal dengan berat itu satu kilo jodoh gram atau seribu dua puluh gram Ya, terus untuk pemilik ataupun barang yang akan nanti akan dikirimannya masih dalam pemilikan Ada sudah di kita tahu identitas pelakunya Dan Indonesia nama ER atau EN ini Yang berdomunisi di Bontang atau Sangata Sementara petugas menduga jika narkotika ini diduga berasal dari negara tetangga Karena besarnya jumlah sabu yang ditemukan Narkotika ini ditaksir mencapai harga 1 miliar lebih Mengaku sakit hatis orang pemuda di Balikpapan, Kalimantan Timur Nekat mencuri mobil sang pacar Usai mencuri tersangka sempat kabur ke Jember, Jawa Timur Sebelum diciduk unit jatan ras kepolisian Resor, kota Balikpapan Muhammad Safi'i, 36 tahun Dibekuk petugas lantaran nekat mencuri mobil yaris warna hitam milik pacarnya Pada pertengahan bulan Februari ralu Tindakan ini dilakukan lantaran sakit hati karena sang pacar lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja Pekerja di salah satu perusahaan kontraktor ini sebelumnya menduplikat kunci mobil Kemudian ketika mobil terparkir di rumah keluarga pacar di kawasan Gunung Pasir Safi'i melancarkan aksinya Kemudian menyimpan mobil tersebut di rumah temannya Safi'i sempat berkomunikasi secara intens melalui telepon dengan pacarnya Dan kerap dicicat pertanyaan perihal mobil Lantaran sang pacar semakin mencurigainya Safi'i bertolak ke Jember, Jawa Timur Sebelum akhirnya dibekuk petugas pada pekan lalu Atau kamu belikan mobil itu? Tidak Jelaskan maksudnya Cuman kepanamannya Masalah waktu aja Itu kamu satu bulan ngambil mobil itu Selama satu bulan ada pernah konten-kontenkan sama pacarmu? Kita komunikasikan Komunikasi? Berarti kamu kasih tau dia kalau mobilnya sama kamu? Tidak benar Enggak ya? Masalah waktu itu masalah apa? Betul, hubungannya apa sih? Jarang ketemu Oh, aku marah Dia sibuk banget Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Tersangka kini mendekam ditahanan Polres Balikpapan Untuk menjalani proses penyelidikan Pelaku terancam kurungan penjara maksimal 7 tahun penjara Sempat diduga terlibat dalam kelompok radikal Seorang pengangguran di bekuk petugas di salah satu masjid Di kawasan kilometer 20 Balikpapan, Kalimantan Timur Selasa pekan lalu Pria berusia 31 tahun ini berteriak dan mengancam petugas saat diamankan Mujianto Pemuda berusia 31 tahun ini diamankan petugas di pos patroli Jalan Raya Polda, Kalimantan Timur Di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 23 pada Selasa Siang Sebelum diamankan Pengangguran asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini Sempat meresahkan warga Karena berteriak menggunakan gendang di dalam salah satu masjid di kilometer 20 Serta membawa dua buah senjata tajam yang diletakkan di pinggangnya Warga dan guru sekolah taman kanak-kanak di sekitar lokasi kejadian yang khawatir dengan tingkah pemuda tersebut Melapor ke petugas kepolisian untuk segera diamankan Mujianto mengaku tidak ada maksud menakuti warga sekitar dengan membawa senjata tajam dan berteriak-teriak di masjid Hanya saja, sejak dirinya tidak lagi bekerja di perkebunan sawit Dirinya kini tidak memiliki ongkos pulang ke kampung halaman Dan tinggal dari masjid ke masjid Serta mengharap belas kasihan warga Bawah ini, bawah parang sama ini Parangnya saya taruh di dalam karung Cuma yang sangkur itu ditaruh di pinggang Iya, yang sangkurnya saya taruh di pinggang Apa itu yang taruh di pinggang? Gak apa-apa Itu sangkur bikin di mana tadi? Cuma ambil punya orangnya Ambil punya orang? Iya Punya tentara kan? Apa? Punya tentara bukan? Apanya, sangkurnya ya? Iya Yang gak tau saya mungkin memiliki orang kampung itu Luang di apa? Parangnya dapat tinggal Sementara petugas yang mengamankan Mujianto Sempat menduga jika pria tersebut terlibat dengan jaringan ISIS Pasalnya pelaku menggunakan banyak tasbih di lehernya Serta membawa senjata tajam Ada seorang lelaki yang di dalam masjid membawa sangkur Sambil bergendang-gendang Yang membuat anak TK yang ada di belakang masjid itu ketakutan Termasuk guru-gurunya juga gak ada yang berani keluar Akhirnya kami mendatangi TKP di masjid kilometer 20 Setelah itu saya amankan saudara Mujianto Saya bawa kesini untuk kami minta keterangan Ternyata dia gak gila Yang kami kawetikan tadi kan dia ikut jaringan ISIS Karena ada banyak sekali Semacam ini apa namanya ini? Tasbih Ada tasbih Yang kami temukan ada sejadah Macem-macem termasuk ini tadi Jadi itu sejadah bukan sejadah ini mungkin Diketahui jika senjata tajam Tasbih Serta sejadah yang dibawa pelaku Merupakan barang curian dari rumah warga dan masjid Selanjutnya Mujianto diserahkan ke kepolisian Sektor Balikpapan Utara Untuk diperiksa lebih lanjut Januari Iswandano Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Pemerintah kota Balikpapan Akan memulangkan Mujianto Ke kampung halamannya di Kediri Jawa Timur Sebelum pria berusia 31 tahun ini Diduga terlibat jaringan kelompok radikal Dan meresahkan warga Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 20 Balikpapan Selesai diamankan Petugas kepolisian menyerahkan Mujianto Kesatuan Polisi Pamung Praja Kota Balikpapan Untuk melakukan penanganan terhadap pria Berusia 31 tahun tersebut Selanjutnya Pemuda pengangguran ini Akan diserahkan ke dina sosial Untuk dititipkan sementara waktu Sebelum nantinya dipulangkan ke kampung halamannya Di Kabupaten Kediri, Jawa Timur Pasalnya Mujianto tidak lagi memiliki tempat tinggal Di Kalimantan Timur Setelah diusir oleh kakaknya Yang tinggal di wilayah kecamatan Separi Kabupaten Kutai Kartanegara Sebelumnya Mujianto diamankan pada selasa siang oleh petugas patroli jalan raya kepolisian daerah Kalimantan Timur Karena meresahkan warga jalan Soekarno-Hatta Kilometer 20 Bahkan petugas sempat menduga jika Mujianto terlibat jaringan ISIS Ataupun mengalami gangguan kejiwaan Yanwaris Wandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Stadion Persiba terancam tanpa kursi penonton Informasinya saat lagi dalam Kompas Balikpapan, Usaijeda Terima kasih sudah menonton